Intro Bismillahirrahmanirrahim Seekor gajah punya belalai Seekor burung hidup dalam sangkar Hai teman-teman, liburan kita telah usai Saatnya kita kembali belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo student, nice to meet you again How are you today? I hope you are fine Baik, hari ini kita akan belajar PPKN Tema 5, yaitu pengalamanku Dan subtema 1, pengalamanku di rumah Nah, materi yang akan kita pelajari yaitu Tentang perilaku baik di rumah yang sesuai dengan Pancasila Sila ke-1, ke-2, dan ke-3 Tujuan pembelajaran ini adalah Agar kalian mengetahui Perilaku baik apa saja Yang sesuai dengan penerapan Pancasila Sila ke-1, ke-2, dan ke-3 Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita Mari sama-sama kita membaca Basmala Bismillahirrahmanirrahim Pada semester 1 lalu Kalian sudah belajar tentang Pancasila Ada yang masih ingat Apa itu Pancasila? Dan bagaimana bunyinya? Good Pancasila adalah 5 dasar Atau 5 aturan Yang menjadi pedoman warga negara Indonesia Ada yang masih ingat bunyinya? 1 sampai 5? Oke Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita Kita saksikan video berikut ini Baik, hari ini kita akan belajar Tentang perilaku baik di rumah Yang sesuai dengan Pancasila Sila pertama, ke-2, dan ke-3 Masih ingatkah kalian dengan Pancasila? Dan bagaimanakah bunyi dari sila Pancasila? Ya, Pancasila adalah 5 dasar Atau 5 aturan Yang menjadi pedoman warga negara Indonesia Lalu, siapakah yang masih hafal dengan bunyi Pancasila? Yuk, sama-sama kita sebutkan bunyi sila Pancasila Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Nah, sekarang kita perhatikan penjelasan berikut ini ya Beberapa contoh perilaku baik yang biasa dilakukan di rumah sesuai dengan sila pertama yaitu Beribadah atau berdoa sesuai dengan keyakinannya Kita sebagai umat muslim wajib melaksanakan ibadah sholat 5 waktu Dan selalu berdoa setelah selesai sholat Yang kedua yaitu bersyukur Kita harus mensyukuri apa yang sudah kita miliki ataupun yang kita rasakan saat ini Seperti contohnya pada saat pandemi ini Kita harus bersyukur karena kita masih bisa belajar ataupun bersekolah walaupun secara online Yang ketiga yaitu menghargai perbedaan agama lain Walaupun kita tinggal bersama dengan orang-orang yang berbeda dengan kita Kita tetap harus saling menghargai dan bertoleransi dengan perbedaan yang ada Sedangkan contoh perilaku baik yang sesuai dengan sila kedua yaitu Memberi bantuan ataupun sedekah Biasanya jika ada warga yang mendapat musibah Kita harus membantunya Baik itu secara bantuan keuangan, tenaga, ataupun makanan Selain itu, contoh lain yang sesuai dengan sila kedua yaitu membantu orang tua Nah, siapakah di antara kalian yang suka membantu orang tua di rumah? Ya, kalau itu sudah kamu lakukan Tandanya kamu sudah berperilaku baik yang sesuai dengan panca sila kedua Contoh lain, perilaku baik yang sesuai dengan sila kedua yaitu menjenguk tetangga yang sakit Jika ada tetangga kita yang sakit, sikap baik kita adalah menjenguknya serta mendoakannya agar tetangga kita lekas sembuh Lalu, perilaku baik yang sesuai dengan panca sila ketiga di antaranya yaitu Belajar bersama adik atau kakak di rumah Jika kalian sedang memiliki PR, maka sikap baik kalian adalah membantunya dan membimbingnya Hal tersebut menunjukkan bahwa kalian sudah berperilaku baik sesuai sila ketiga di rumah Contoh yang kedua adalah makan bersama keluarga Dengan kalian makan bersama dengan keluarga, artinya kalian sudah menciptakan rasa persatuan Dimana kalian makan dengan menu yang sama, minumannya yang sama, serta nasinya yang sama Contoh perilaku baik yang sesuai dengan sila ketiga yang terakhir adalah kerja bakti bersama keluarga Biasanya dalam sebuah keluarga mengadakan kerja bakti, baik itu seminggu sekali ataupun sebulan sekali Nah, kita sebagai anggota keluarga harus ikut dalam kegiatan tersebut Karena pekerjaan yang kita lakukan bersama-sama maka akan terasa cepat selesai dan terasa ringan Bagaimana? Apakah semuanya sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas tugas kalian adalah mengerjakan worksheet nomor 1 yang judulnya Perilaku baik di rumah yang sesuai dengan Pancasila, sila ke-1, ke-2, dan ke-3 Oke teman-teman, bagaimana dengan video pembelajaran hari ini? Misah harap kalian dapat memahaminya ya Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini Mari sama-sama kita membaca Hamdallah Alhamdulillahirrobbilalamin I hope you enjoy with my lesson And thank you for today See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax